Ya selamat bertemu kembali di channel ini Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah alat Ini terkait dengan audio ya Mungkin teman-teman pernah merasakan lagi nge-band gitu Agak sulit mendengarkan alat musik lain karena colokan handphonenya cuma satu Jadi gak bisa berbagi dengan teman-teman Kalaupun berbagi, volumenya ikut semua Yang satu kecil, kecil semua, yang lain gede, gede semua Atau misalnya di stasiun radio yang narasumbernya banyak Itu agak sulit mengatur karena misalnya narasumber yang satu pengen agak kecil Narasumber kedua pengen agak gede dan lain sebagainya Tapi mungkin rata-rata dirasakan oleh mereka yang nge-band ya Baik itu latihan atau perform gitu Nah kita mau kasih tahu sebuah alat untuk membagi output audio Baik itu bisa digunakan untuk headphone atau peralatan lainnya Nah misalnya kalau sound itu karena outputnya harus banyak Karena yang kisirannya langsung banyak misalnya ya Berarti kan harus berbagi output tuh Nah ini cocok nih buat teman-teman Ini kita kasih tahu alatnya Ini nih Ini punyanya Behringer Powerplay HA8000 Ini bentuknya seperti ini Dusnya Oke Nah kita mau langsung buka dulu deh Nah ini mejanya kecil jadi saya dibawa aja ya Oke seperti ini alatnya Kita buang dulu Oke Kita akan fokus di ininya aja ya Jadi ini adalah powerplay Fungsi utamanya adalah membagi output Powerplay yang saya gunakan adalah Ini serinya nih HA8000 Buat teman-teman yang Apa namanya Para pengusaha sound system mungkin udah kenal lah Atau radio mungkin udah kenal Kita cek dulu Jadi ini adalah powerplay Memiliki dua input Memiliki dua input Jadi tinggal dipilih nantinya Dan memiliki delapan output Yang bisa digunakan untuk headphone Atau mungkin untuk output lainnya Ke Ke Shooting dan lain sebagainya lah Banyak lah pokoknya Fungsinya Kita lihat bagian belakang dulu ya Bagian belakang ini Ini ada power supply Colokan AC 220 volt Kemudian Kayaknya harus dimulai dari sini dulu Karena rupanya inputnya disini Inputnya itu jack mic Mono Jadi ini semuanya mono inputnya LR Jadi harus dua masuknya Input satu Kemudian input dua LR juga Oke Seperti ini nih Kelihatan Kelihatan ya Kemudian Ada direct input Di masing-masingnya Kemudian ada output Phone out Nah ini keluarnya ini Sudah bisa langsung ke headphone Headphone 1 Headphone 2 Headphone 3 Headphone 4 Sampai headphone 8 Seperti ini Ini jack yang digunakan Harus yang stereo tentu saja Check headphone Oke Kita bagian depan Bagian depannya ini Di bagian sebelah kanan Sebelah kanan ini Seperti ini Oke Sebelah kanannya itu Ada on off On off power Tentu Kemudian Langsung kita ke sini Ini input satu Input dua Jadi kalau di belakang Masuknya ke input satu Ya berarti volume Utamanya di input satu Input dua Ya input dua Gitu ya Oke Sekarang outputnya Outputnya ini nih Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Di depannya ini Juga ada output Jadi di belakang Tadi ada out Jadi Kita bisa ngambil Dari belakang Dan kita juga bisa Ngambil dari depan Bebas-bebas saja Kalau saya sih Biasanya Kalau ini Digunakan Di meja Langsung Kayak gini Biasanya Kita ngambil Dari depan Artinya Kalau dari depan Yang buat Headphone Headphone Langsung Kalau misalnya Ngambil dari belakang Biasanya Karena ini Disimpan di rak Misalnya Ada rak Terus di belakangnya Masuk 123456 Kemudian Kita Kasih Jamper Ke meja Nanti di meja Ada Kabel lagi Jadi kan rapih Depannya Tidak ada kabel Malang melintang Jadi hanya lewat Belakang Tapi kalau Untuk Headphone Depan Tapi apakah Dua-duanya Bisa digunakan Misalnya Depannya Sudah dipakai Apakah Belakangnya Bisa Bisa Jadi mau Depan Mau belakang Itu dua-duanya Jalan Dan semuanya Ada power M nya Jadi jangan Khawatir Nanti Bassnya Menurun Atau Kualitasnya Menurun Gara-gara Dipakai Semua Karena Masing-masing Ada volumenya Seperti ini Jadi ini Lubang Satu Volume Satu Lubang Dua Volume Dua Lubang Tiga Volume Tiga Nah ini Tombol Apa nih Kalau ini Adalah Untuk Memilih Bagian Sebelah Sini Kiri Kalau dari Saya Sebelah Kiri Ini bagian Memilih Kita mau Pilih Dari input Satu Atau Input Dua Itu Keren Jadi Artinya Dari Delapan Ini Bisa Saja Suara Yang akan Muncul Berbeda Tergantung Dia Ngambil Input Dari Satu Atau Dari Dua Gitu Jadi Alat Ini Juga Dia Sebagai Switcher Kalau Menurut Saya Apa Namanya Switcher Splitter Gitu Kemudian Yang Bagian Sebelah Sininya Ini Tombolnya Ada Dua Tombolnya Ada Dua Tombol Yang Sebelah Sini Kalau Kita Pijit Dia Akan Jadi Mono Ini Pilihan Mono Dan Stereo Jadi Cukup Komplit Menurut Saya Dan Kita Udah Pakai Ada Berapa Unit Kita Pakai Itu Cukup Membantu Untuk Apa Bagian Output Audio Itu Aja Teman Teman Kita Nggak Review Ya Review Nya Menurut Saya Karena Ini Nggak Ada Kabel Buat Saya Coba Review Menurut Saya Ini Keren Banget Keren Banget Buat Teman Teman Yang Membutuhkan Output Banyak Lebih Dari Satu Ini Bisa Menjadi Rekomendasi Buat Teman Teman Baik Itu Di Studio Radio Di Studio Rekaman Baik Yang Mau Perform Musik Ini Sangat Dibutuhkan Sekali Dua Input Delapan Output Terima Kasih Kalau Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Di Like Kemudian Tinggalkan Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Subscribe